Hai teman-teman, Assalamualaikum Balik lagi di Youtube channel Dapur Mama Rizky Nah kali ini aku bakalan share lagi gimana cara bikin kue lapis Ini rasanya enak banget, kenyal dan juga lembut Cocok untuk hidangan bersama keluarga Ataupun untuk dijadikan isian snack box Hasilnya cantik banget dan bikinnya juga sangat mudah Buat teman-teman yang udah penasaran Apa aja bahan-bahannya Simak terus videonya sampai akhir ya Pertama siapkan panci untuk memasak Kemudian masukkan 400 gram gula pasir Lalu tambahkan 1 sendok teh garam halus Setengah sendok teh vanili bubuk Boleh juga menggunakan vanili cair Tambahkan 1 ikat daun pandan Kemudian tuangkan 1600 ml santan Setelah itu sekarang kita nyalakan kompor Dan kita aduk-aduk sambil dimasak ya Supaya sentennya tidak pecah Kita masak sampai benar-benar mendidih Atau sampai meletup-letup seperti ini Nah kalau misalkan udah mendidih Sekarang matikan kompor Dan kita aduk-aduk Supaya uap panasnya berkurang Kalau mau lebih cepat dingin Bisa diarahkan ke kipas angin Sambil nunggu dingin Sekarang siapkan wadah Kemudian masukkan 350 gram tepung beras Lalu tambahkan dengan 150 gram tepung tapioca Atau tepung kanji Dan kita aduk rata terlebih dahulu Kalau udah sekarang kita masukkan santan tadi Yang udah dimasak Pastiin kalau santannya ini udah dikin ya teman-teman Buat santannya dimasukin secara bertahap aja Dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata Kalau udah rata seperti ini Kemudian disaring untuk memastikan Tidak ada bahan yang menggumpal Ataupun bergerindil Jadi nanti teksturnya tuh bakal lebih halus Kalau udah tercampur rata seperti ini Sekarang kita bagi menjadi 4 bagian Untuk yang pertama 500 ml pewarna pink rose Lalu untuk wadah yang kedua 500 ml pewarna hijau muda Nah sekarang untuk wadah yang ketiga 300 ml untuk warna mocha Pertama kita aduk dulu pewarna pink rose Atau juga bisa menggunakan warna merah Pada tahap ini untuk tingkat kecerahannya Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Ketiga warna ini udah selesai Aku aduk rata Dan yang terakhir 750 ml Untuk lapisan putih Kita tambahkan dengan setengah sendok teh Pewarna putih Lalu dilarutkan Nah tujuannya biar warnanya tuh lebih cerah ya teman-teman Tapi kalau misalkan gak ada Pewarna putih maya Boleh di skip Kita campurkan dengan adonan Lalu aduk sampai rata Kalau semuanya udah selesai Untuk langkah berikutnya Siapkan loyang Lalu kita tuangkan 125 ml lapisan warna pink Nah untuk warna pink bakalan dikukus sampai 4 kali lapisan Lalu masukkan ke dalam panci kukusan Yang sudah dipanaskan dulu sampai mendidih Dan tiap lapisan kita kukus Selama kurang lebih 5 menit Setelah 5 menit dikukus Kemudian tuangkan kembali lapisan putih Sampai 4 kali ya teman-teman Tapi di video kali ini Supaya lebih cepat Aku bakal kasih contohnya 2 kali aja Alhamdulillah Alhamdulillah untuk lapisan pinknya udah selesai Nah kalau udah sekarang kita tuangkan 3 kali lapisan putih Dan per lapisnya Takarannya 125 ml Nah Alhamdulillah untuk lapisan putihnya udah selesai Untuk langkah berikutnya kita tuangkan yang lapisan mocha Pertakarannya 150 ml Dan sampai 2 kali lapisan Kita tutup dan kukus selama 5 menit Alhamdulillah lapisan mocha udah selesai Sekarang kita tuangkan lapisan putih Sampai 3 kali lapisan Dan per lapisnya ini Takarannya 125 ml Setelah lapisan putih selesai Sekarang kita tuangkan lapisan hijau 125 ml Sampai 4 kali lapisan Dan per lapisnya Kita kukus selama kurang lebih 5 menit Alhamdulillah untuk lapisan hijau Udah selesai Nah ini lapisan yang terakhir Atau lapisan keempat dari warna hijau Untuk lapisan terakhir Kita kukus kurang lebih selama 20 menit Atau sampai matang Setelah kurang lebih 20 menit dikukus Ini udah matang Lalu kita angkat dari kukusan Dan biarkan terlebih dahulu Sampai dingin ya Sebelum dikeluarkan Kalau lapisnya udah dingin seperti ini Bagian pingginnya bisa kita tekan-tekan sedikit Biar lebih gampang Nah sekarang tinggal kita balik Dan keluarkan dari cetakan Atau dari loyang Nah buat hasilnya seperti ini Masya Allah cantik banget ya Perpaduan warnanya Ada warna pink, putih, coklat, putih dan juga hijau Nah ini lapisannya seperti ini ya teman-teman Lapisannya super cantik banget Cocok untuk isian steak box Buat ide jualan Ataupun buah santapan di rumah Resep kali ini tuh anti gagal banget Dan cara buatnya sangat mudah Cukup diaduk-aduk dan udah jadi Nah bisa dilihat Perlapisnya ini gampang banget buat dilepas Lembut, tetap kenyal dan juga sangat enak Tampilannya cantik Ini cocok banget dijadikan sajian Bersama keluarga ataupun teman Nah itu dia resep kali ini Semoga dapat bermanfaat ya Jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum